Intro Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan saling berpengaruh satu dengan lainnya Misalnya antara ikan dengan air tempat tinggalnya Bukan hanya dijadikan rumah, tapi juga dipakai untuk berkembang biak Ikan pilih di Danau Singkarat memiliki kebiasaan unik setiap kali akan berpijah Mereka akan bergerak ke arah hulu melawan arus untuk meletakkan telur-telurnya pada bebatuan agar bisa dibuahi Nah ini yang sangat unik salah satu cara menangkap ikan pilih di Danau Singkarat Kebiasaan ikan inilah yang dimanfaatkan warga sekitar Muara Batang Pengindahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Untuk mendapatkan ikan endemik Danau Singkarat Sistem perangkap yang dimiliki oleh enam keluarga besar ini disebut alahan Setiap minggunya masing-masing keluarga mendapat giliran untuk memanen ikan Sungai yang begini lebar akhirnya disekat oleh masyarakat adat dibagi Mungkin sekitar 4 meteran dibagi Nah disinilah seperti ladang bagi masyarakat disini Kemudian disekat dengan bambu Dipanen setiap hari dari zaman dulu Nggak habis-habis, luar biasa Karena sifat ikan endemik Danau terbesar di Sumatera Barat ini Gemar berenang melawan arus Maka warga pemilik alahan membuat semacam jebakan yang berfungsi sebagai perangkap ikan Ini yang unik disini Jadi ikan ini bukan dari sungai Arusnya dari sungai turun ke danau Tapi ikan ini sebenarnya datangnya dari danau Dia melawan arus Inilah yang dijaga di sekat-sekat Jadi apabila dipanen dia punya perangkapnya itu rapat sekali Tapi awal untuk agar ikan bilinya masuk ke dalam sungai Mereka kasih lubang-lubang agar ikan bilinya yang naik bisa lolos Masuk ke perangkap Kemudian ditutup dengan yang lebih rapat karena ikan bilinya tidak bisa atas Ini hasilnya Warga sekitar danau selain menjadi nelayan Biasanya juga memiliki sawah atau lada Dengan demikian sumber penghasilan dari menangkap ikan Yang laku dijual 30 ribu rupiah dalam keadaan basah ini Bukanlah mata pencarian utama Setelah jumlah ikan dirasa cukup Setiap kelompok keluarga yang mendapat jatah amanin Mulai mengembarkan jaringnya Karena luas lahan yang dimiliki masing-masing keluarga tidak besar Maka hanya dibutuhkan 3 sampai 5 orang sekali panen Satu kali lempar jalan Coba lihat hasilnya Macam di laut Jaring ikan teri Tapi ini sungai Cetek Ikannya sebanyak itu luar biasa Jadi keberhasilan menangkap ikan bilinya bukan hanya dari lemparan jalannya yang pertama selebar-lebarnya Tapi akhirnya juga itu adalah kunci dari keberhasilan menangkap ikan bilinya Yaitu pada saat dia mau menutup bawahnya Itu harus bersamaan dan tertutup Kalau tidak ikan ini kecil akan kabur Ikan dengan populasi terbesar di Danau Singkarak ini Setelah usia 4 hingga 6 bulan Akan bergerak naik memasuki sungai untuk meletakkan telurnya Agar bisa dibuahi pada dasar sungai yang jernih dan berbatu Setelah dibuahi Telur akan kembali tersapu arus Masuk ke dalam danau dan menetas Begitu seterusnya siklus hidup ikan dengan nama latin Mistacolecus padangensis ini Nah ini ikan bilinya Danau Singkarak Ikan kecil yang seperti ikan teri di laut ini Ini mempunyai sifat dia mencari suhu yang lebih dingin Langkahnya dia naik dari danau ke atas sungai Nah disinilah masyarakat mencegatnya untuk memanen ikan dibin Mulai pertengahan hingga akhir tahun Adalah musim yang tepat bagi nelayan untuk memanen Sebab pada saat itulah ikan yang bisa tumbuh hingga 12 cm ini Sedang banyak-banyaknya naik ke hulu sungai Jika sedang musim pacetlik Hasil tangkapan rata-rata hanya 5 liter dalam sehari Ini adalah musim yang terendah Apabila musimnya lagi benar-benar banyak Satu kali lempar jaring ini penuh Bisa 50 liter Luar biasa Penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan oleh nelayan Sangatlah diperlukan Apabila penggunaan jaring dengan kerapatan sangat kecil Penggunaan setreng sedang marak terjadi Maka ikan konsumsi penting warga sekitar danau ini Akan menghadapi resiko kepunahan Alat-alat inilah yang membuat tingkat regenerasi ikan menjadi tidak normal Anak-anak ikan tidak sempat tumbuh dewasa Dan dengan sendirinya populasi ikan akan berkurang Pengambilannya banyak cara Sangat unik menurut saya ini Dari ditebar Barusan digeret Luar biasa Tiap hari dipanen Banyak orang bilang kurang pas rasanya Jika berkunjung ke danau Singkarak Tanpa mencoba kelezatan ikan bilik Umumnya warga disini Memanfaatkan ikan dengan menggoreng kering kemudian dijual Karena dalam keadaan demikianlah Ikan dapat tahan lama Dan bisa dijadikan buah tangan Namun jika ada acara-acara khusus Masyarakat yang tinggal dekat danau Singkarak Pengolah ikan bili menjadi masakan asam padeh Nah sebelum diolah ikan bili ini harus dibersihkan Ini menurut ibu-ibu caranya Bab pici Bahasa Minang bilang bab pici Dipencet Dipencet Kayak kalau anak-anak dipencet juga enggak Iya lah Hanya ikan saja ya Jadi ikan bilinya dibersihkan Hanya kotorannya dipencet seperti ini Seperti itu Jadi dipencetnya Pencetnya disini keluarnya Pahit nanti itu Ibu bilang saya mencetnya enggak benar Mempadunya keluar Pasti pahit Jadi enggak sembarang untuk membersihkannya ini Memerlukan teknik Sepertinya gampang Karena udah biasa Kalau udah biasa ya gampang Coba gitu Sekali lagi ya Coba sekali lagi Nah Bisa Bisa itu Olahan asam padeh ini adalah salah satu variasi masakan ikan Yang menyatukan cita rasa pedas dan asam di dalamnya Perpaduan kedua rasa tadi dan gurihnya daging ikan Akan menciptakan sebuah kelezatan yang berbeda Dari kuliner berbahan ikan Nah untuk mendapatkan asamnya ini Menggunakan dua bahan Yaitu satu Asam kandis Atau dari buah gandaria yang dikeringkan Dan Belimbing sayur Atau belimbing Wulu Perbedaan mendasar olahan ikan bilih disini adalah Semua bumbu tidak ada yang ditumis Tetapi dimasak menjadi satu Hingga mendidih Kemudian Ikan disatukan Kelengkapan komposisi asam amino dan sangat mudah untuk dicerna Merupakan nilai tambah yang dimiliki ikan bilih Selain itu Ikan yang juga bisa dijumpai di Danau Maninjau ini Mampu meningkatkan kinerja otak Dan dapat memperkuat tulang dan gigi Jangan lihat bentuknya yang kecil tapi rasanya Luar biasa Enak Memang dari ikannya sendiri Udah memberikan rasa yang kuat Enak Dan ditambah lagi dengan Bungu-bungu yang kuat Asam pade Yang ibu-ibu masak Luar biasa Kebersamaan ini Akan tetap Bisa dinikmati oleh masyarakat Apabila memang Masyarakat menjaga sendiri alamnya Dengan cara menangkap ikan secara baik Tanpa harus merusak alamnya Seperti ini Kenikmatan yang luar biasa Saat ini sangat sulit Dijumpai pemanfaatan hasil alam Yang dapat berjalan beriringan Dengan pelestarian lingkungan hidup Umumnya manusia cenderung menjadi tamak Dan pada akhirnya alamlah Yang menjadi korban Salah satu benteng sosial kemasyarakatan Yang masih tersisa Untuk membendung perusahaan alam Oleh manusia di daerah Adalah dengan diterapkannya Hukum adat Belum pernah saya lihat Skrumulan ikan di alam liar Seperti ini Luar biasa ini Ini ikan alam Dan ini termasuk ikan yang sudah mulai langkah Ikan masyarakat di Sumatera Barat Biasa sebut ikan gariang Di sungai Batang Sinamar Tepatnya di desa Pandang Gadang Penderapan aturan adat Masih diberlakukan Kebiasaan adat yang masih berlaku Sejak zaman penjajahan Belanda ini Mengatur warga dalam pemanfaatan sungai Area sungai sepanjang 500 meter Dibagi menjadi dua Zona inti Dan zona pemanfaatan Zona inti adalah bagian di mana warga Tidak boleh mengambil ikan dengan cara apapun selama-lamanya Sedangkan zona pemanfaatan Ikan bisa diambil dalam jangka waktu tertentu Pada zona inti sepanjang 150 meter Siapapun yang kedapatan mengambil ikan Akan dikenakan sanksi pidana Sesuai dengan pasal pencurian Sebelum hukum resmi diberlakukan Denda adat mengatur buat pelanggar Diharuskan membayar 3 saksemen Hasilnya digunakan untuk perbaikan lingkungan desa Karena sungai sangat terjaga dengan baik Ikan asli penghuni perairan pun Dapat berkembang Dan tidak takut akan kehadiran manusia Keberadaan gerombolan ikan membuat daerah ini Dijadikan tempat wisata Peraturan berbeda diterapkan untuk zona pemanfaatan Area ini bisa digunakan warga Jika sedang ada kebutuhan mendesak Misalnya perbaikan masjid, jalan, dan lain-lain Pada zona inilah Ikan sungai yang menjadi tropi para angler Boleh dipancing Keberadaan ikan garyang sangat ditentukan oleh kebersihan dan lingkungan sepanjang aliran sungai Jika masih alami dan belum tercemar limbah apapun Ikan yang gemar menerjang arus ini Pasti kerasan bersarang Ini yang orang bilang Luar biasa loh Satu kali lempar Langsung sambar Luar biasa Cuma memang ukurannya masih baby Tapi lihat Coba lihat gesitnya tuh Lihat Luar biasa Luar biasa Saya punya lur umpan Itu lebih besar dari mulutnya Tapi dia Memang Makan umpan saya ini bukan karena Blink-blinknya lur saya Tapi karena Tergoda oleh Rambut yang saya pasang ini Kita harus segera diri sekarang ini masih kecil One case one strike Satu kali lempar langsung strike Luar biasa Belum pernah saya menemukan spot seperti ini Di Posisi keramaian Rumah penduduk Bahkan Banyak masyarakat yang nonton Langsung strike Coba lihat Mudah-mudahan Langsung strike lagi Sepertinya kita harus bersabar Untuk Ini saya bilang Ini saya luar biasa Coba lihat itu Itu Lihat aja Yang lawan Ini saya sih Lumayan ini Coba lihat Coba lihat Ini Ini luar biasa Ini surganya Ini surganya buat Pemancing Profesional ini Ini ikan yang luar biasa Ini salah satu Target Ikan Ikan idaman para pemancing Pemancing Profesional Yang sudah mulai sangat langka Didapatkan Tapi disini Coba lihat Inilah yang saya bilang Apabila masyarakat bisa menjaga alamnya Tanpa harus merusak Apalagi Ikan-ikan yang ada Itu bisa membuat Menjadi industri kreatif Mendatangkan pemancing-pemancing Yang bisa memancing Untuk menyalurkan hobinya Dan tidak harus mengambil ikannya Dilepasan kembali Dan ini size yang Luar biasa Di pemukiman yang padat Di desa Ikan banyak Kabupaten 50 kota Wild fishing Ini baru keren Sangat lindo Kita cari yang lebih besar lagi Yuk Ikan yang lihai Bermanufair di arus ini Termasuk salah satu ikan Yang sulit untuk dinaikkan Sebuah prestasi besar Buat pemancing Jika bisa mendapatkannya Selain sensasi memancingnya Ikan masyer Juga dikenal memiliki nilai ekonomis tinggi Jika sudah tersaji di restoran Karena rasa dagingnya yang manis Dan tekstur yang lembut Jangan lupa untuk mencari Belum puas menaikkan ikan eksotis penghuni sungai jernih berarus ini, perburuan pun berlanjut. Hal ini semata-mata untuk merasakan sensasi fight dengan ikan saja. Karena untuk dapat menemukan lokasi alami tempat tinggal ikan, biasanya kita harus menempuh perjalanan jauh dan petualangan yang cukup menegangkan, kecuali di lokasi-lokasi khusus seperti lubuk larangan. Berkurangnya populasi ikan yang penyebarannya di Asia ini disebabkan oleh perusahaan alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagian masyarakat disinyalir ikut berperan di dalamnya, seperti perambahan hutan yang membabi buta, penangkapan ikan dengan racun, atau setrum, dan lain-lain. Sebenarnya hewan air ini gemar makan buah-buahan dan bunga hutan yang jatuh ke sungai. Namun karena insting berburunya besar, maka umpan tiruan pun akan disabarnya. Perlawanan gigi hingga detik terakhir inilah yang ditunggu-tunggu para angler saat bertarung lawan ikan. Dari atas air, sisi kemasannya terlihat berkilau terkena sinar matahari, kalah merontai ingin melepaskan diri dari sangkutan kayu. Ikan gari yang bertina akan berpijas selepas musim hujan dan meletakkan telur-telurnya sedikit demi sedikit sesuai kematangan telur untuk dibuahi pada celah bebatuan sunai. Di pedalaman India dan Nepal, konon bobot terberat ikan bisa mencapai 50 kg. Namun di Indonesia belum pernah ada cerita tentang ditemukannya ikan dengan berat se-fantastis itu. Untuk menjaga populasi ikan di habitat asli oleh sebagian masyarakat di Sumatera Barat, disiasati dengan upaya konservasi berupa pelarangan pemanfaatan ikan pada badan sungai. Satu kebahagiaan apabila hasil buruan kita bisa dirilis sehat dan balik ke alamnya. Bicara lubuk larangan, desa ini sudah menjalannya cukup lama. Tapi di luar zona lubuk larangan, masyarakat masih bisa menikmati hasilnya. Saya diundang ibu-ibu di sini untuk menikmati ikan dengan masakan khas di sini. Di Indonesia dan beberapa negara tetangga, ikan ini sudah dapat dikembangbiakan sehingga bisa dinikmati pecinta kuliner premium. Penikmat kuliner sangat menggembari cita rasa serta tekstur daging ikan yang di beberapa tempat di Jawa disebut ikan dewa. Jika ukuran ikan mencapai lebih dari 3 kg, sisinya dapat diolah menjadi kerupuk. Ini yang paling istimewa di sini nih, ikannya segar dari sungai langsung dibakar pakai cabai goreng. Ikan jenis masyarakat ini adalah ikan air tawar buat dikonsumsi yang termahal. Kalau di Jakarta salah satu restoran itu bisa mencapai 2 juta lebih per kilonya. Tapi di sini, saya makan dengan free bersama ibu-ibu di sini. Luar biasa. Ayo. Ayo. Kalau buat saya, semua ikan bagian yang terenak adalah di bawah perut di sini. Dari sini sampai ke bawah. Ini dia mengandung minyak. Guri. Iya, ibu ya. Dan kaya akan omega 3.